selamat hari raya idul fitri saya maaf lahir dan batin apabila selama saya membuat video ataupun banyak video-video saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semua oke semoga amal kita di bulan suci ini diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosanya teman-teman amin amin nah pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua ya kali ini mengenai masalah usaha fotokopi dan atk ya jadi ada salah satu teman-teman yang menanyakan ini nama akunnya adalah hanya manusia ya yang menanyakan bahwasannya bang insya Allah saya mau buka usaha atk ya alhamdulillah tapi belum ada modal buat beli mesin fotokopinya apakah jualan atk aja dulu sampai ngomongin uang buat beli mesin fotokopi atau harus beli mesin dulu baru buka usaha atk jadi ini peta yang sangat bagus ya mungkin teman-teman pengen buka usaha ya usaha atk yang fotokopi tetapi karena keterbatasan modal jadi jangan kemana-mana saya akan memberikan tips ya buat teman-teman semua seperti saya ini keterbatasan modal ya seperti saya yang ingin membuka usaha atk dan fotokopi jadi jangan kemana-mana terus simak video sampai selesai jangan lupa untuk subscribe like dan share oke salam pembira usaha nah teman-teman semua ya seperti yang sudah saya singgung di depan tadi mengenai masalah pertanyaan dari salah satu subpre-pre yang menanyakan bahwasannya dia tuh sebentar lagi pengen membuka usaha ya fotokopi dan atk tetapi karena keterbatasan modal dia bingung karena untuk membeli mesin fotokopinya itu belum ada modal nah jadi dia minta saran atau berpendapat apakah buka usaha tk dulu atau buka usaha atau membeli mesin fotokopi jangan buka usaha dulu sebelum membeli mesin fotokopi ya jadi begini teman-teman ya sejauh dari pengalaman saya ataupun argumentasi saya ya selaku usaha tk fotokopi pemula dan juga keterbatasan modal ya jadi saya juga membuka usaha seperti ini juga modalnya sedikit gak punya modal hanya modal nekat ataupun modal niat ya teman-teman jadi yang pertama-tama teman harus punyai ataupun dilandasi dengan niat yang kuat ya oke jadi niat yang kuat itu jangan cuma karena ikut-ikutan orang jangan cuma eh apa diiming-imingi dengan wah kalau usaha seperti ini nanti kayaknya bagus usaha seperti ini bagus ya tetapi niat juga itu harus dilandasi dengan faktor-faktor lingkungan di sekitar kita teman-teman ya apakah memang benar-benar lokasinya itu memang layak untuk dibuka usaha tk dan fotokopi gitu ya teman-teman ya kalau memang lokasinya layak dan memang benar-benar punya niat tetapi tidak punya modal seperti saya ini nah langkah yang harus dilakukan adalah lebih baik teman-teman membuka usaha dengan apa adanya dulu ya teman-teman ya jadi kalau memang belum bisa membeli mesin fotokopi bisa memulainya dulu dengan membuka usaha tk kecil-kecilan seperti saya ini teman-teman ya karena apa karena kita harus juga melihat resiko teman-teman ya resikonya seperti ini seandainya kita sudah membeli mesin fotokopi kita punya mesin fotokopi ya itu juga apa namanya penuh resiko resikonya adalah jika rusak ya jadi jika rusak itu apalagi kita pemula otomatis kan dalam hal servis dalam hal suku cadang itu kan memerlukan biaya oke jadi kalau modal kita sudah terbatas beli mesin fotokopinya karena modal hutang dan sebagainya otomatis untuk biaya operasional seperti servisnya nanti kita akan mengalami kesulitan teman-teman ya yang ada juga malah minus ya minus dalam artian tidak untung malah rugi ya tetapi kalau kita membuka usahanya dengan usaha tk dulu itu untuk resiko kerugian itu sangat tipis atau tidak apa namanya tidak rugi teman-teman ya karena apa karena barang tk itu tidak mudah busuk otomatis kan tidak ada ruginya teman-teman ya paling ruginya adalah rugi waktu kalau kita masih baru mungkin ya kuantitas ataupun jumlah pembelinya belum banyak seperti yang sudah buka lama ya otomatis perputaran uangnya pun agak lambat oke cuman itu yang menjadi kendalanya dari usaha tk teman-teman ya jadi dia tidak mengalami kerugian karena barangnya ini tahan lama oke yang kedua barangnya itu selalu dibutuhkan orang ya jadi setiap orang baik anak sekolah perkantoran ataupun masyarakat itu pasti membutuhkan atk alat tulis kantor ya baik buku pena dan sebagainya jadi tidak apa namanya kerugiannya itu sangat minim sekali ataupun mungkin tidak ada ruginya ya yang ada paling perputaran modalnya agak lambat karena kita masih pemula teman-teman ya oke jadi tergantung bagaimana kita nanti memanajemen toko kita supaya bisa maju supaya bisa berkembang supaya cepat laris dan cepat dikenal orang maka dari itu kita harus pintar-pintar mungkin untuk menghandle ataupun memanajemen toko kita bagaimana supaya cepat maju dan berkembang oke nanti kalau sudah berkembang hasil dari mengumpulinya bisa kita gunakan untuk membeli mesin fotokopinya dulu teman-teman ya oke atau juga bisa teman-teman memulainya dengan membeli mesin fotokopi yang kecil jangan langsung besar karena kalau yang langsung besar biayanya juga mahal untuk membelinya kemudian suku cadangnya untuk biaya servisnya juga butuh biaya oke tapi kalau yang mesin fotokopi mini ataupun kecil itu harganya masih ringan ya tidak semahal daripada mesin fotokopi yang besar yang penting adalah kita bisa menjalani usaha ini baik jualan ATK maupun bisa untuk fotokopi jadi teman-teman ya jadi tidak mengecewakan pelanggan atau pembeli yang datang ke toko kita ya walaupun mungkin kapasitasnya untuk fotokopi kecil itu memang tidak sebesar yang ataupun tidak sebanyak mesin fotokopi yang besar oke tetapi paling tidak kita bisa mengatasi konsumen yang mau fotokopi ke toko kita ya karena bagaimanapun juga usaha fotokopi itu salah satu daya tarik daripada toko ATK ya kalau orang mau fotokopi otomatis dia sambil menunggu melihat barang-barang yang kita jual dan kemudian tertarik untuk membelinya oke jadi buat apa tadi yang bertanya tadi saya sarankan alternatif beberapa alternatif ya bisa memulainya dengan usaha ATK keselan dulu sambil berjalan kita mengumpulkan duit untuk membeli mesin fotokopi yang besar atau bisa juga membuka usaha ATK dengan membeli mesin fotokopi yang mini atau yang kecil karena mesin fotokopi mini biayanya lebih murah daripada mesin fotokopi yang besar keuntungannya kalau kita membuka usaha ATK sekaligus fotokopi adalah karena kalau mesin kita punya usaha fotokopi itu bisa menjadi daya tarik orang untuk meningkatkan pembelian toko pembelian barang ATK di toko kita ya misalnya dia fotokopi sambil menunggu sambil membeli melihat-lihat barang-barang ATK yang ada di toko kita dan akhirnya tertarik untuk membelinya jadi tidak ada salahnya juga kita membuka usaha ATK sekaligus fotokopi walaupun kita memakai mesin fotokopi yang kecil atau mini yang penting kita bisa mengatasi orang-orang yang ingin fotokopi di toko kita ya kalau orang mau fotokopi kita bilang nggak bisa biasanya kan nanti menjadi dingat-ingat sama orang oh disitu belum bisa fotokopi mendingan kita ke tempat lain aja nah itu kan menjadi impact-nya menjadi jelek teman-teman ya atau kita maka dari itu bisa juga dengan membuka keduanya ya dengan memakai mesin fotokopi kecil dan membuka usaha ATK kecil-kecilan yang penting keduanya itu bisa saling mencuport ya orang memfotokopi bisa sambil belanja di toko ATK kita begitu juga sebaliknya jadi sama-sama saling menguntungkan gitu ya teman-teman ya oke jadi mungkin seperti itu saran dari saya ya semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang berkeinginan membuka usaha ATK dan fotokopi seperti saya ini dengan modal kecil-kecilan atau modal terbatas oke jangan lupa untuk selalu simak video-video terbaru dari Mas Rakil semoga video-video yang bermanfaat ya dan jangan lupa untuk subscribe like dan share oke salam wira usaha